Hai nangsi tuarjo 400-1 juta ternanan Mas nunggu gajian lagi Mas waski Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jutlah jumpa lagi bersama saya Jai Skyline jeneng meni lho masa bujumu kaya hantu jadi saman hari ini lagi season curhat apa-apa yang dicurhatkan lanangan kurasa dipercaya aku tunggu yuk harus sampai Oh gak usah sama pakai ya Allah karim rupa aku gagal-gagal dan akhirnya pergi juga pemirsa gimana kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat apapunnya tambah lancar cekini barokah hidup ya semoga kalian langkasa langkai diri itu Allah subhanahu wa ta'ala amin gak menutupi kemungkinan yang nonton juga ada yang non-muslim semoga Tuhan memberkati ya oke eh sering sekali ada komentar ehm tentang Kak tiap hari apa oh eh upload gitu ya nggak bisa sayang hari kemis itu hari yang sakral buat saya kayak yasinan apa daripada nontonin YouTube ya enggak tapi ini eh gimana kalau hari kemis ini season lagi mesti season curhat-curhatan utawa komentar eh kalian seng kirane seng api-api saja itu bakalan tak balesi ya kayak gitu ah eh weh kayak kemarin kan ehm komentar sing jelek ya kan itu saking saya itu kalau enggak keterlaluan saya enggak akan enggak akan ngomong kayak gitu kalau sudah keterlaluan ampun ampun kayak gitu baru aku keluarin ya tapi untuk saat ini terima kasih atas segala doanya kalian semua ya apalagi terutama pada apa aku buat dedik bayi ya kan makasih banget semoga pahalani doa kalian ikut sebalik di sampaian ya makasih banget loh dukungannya oke kemarin nih sampai 160 ribu itu kan itu kan padahal aku cuma cuma curhat aja pengen greget aja kayak gitu kan tapi bener kata netizen nggak usah dihiraukan lambi-lambi rusak kayak model kayak dengan aku ya mendingan fokus sama yang suka sama kita nggak nah sekarang hari ehm rebuh malam ya tapi ini tak upload hari kemisnya daripada kemis kosong kayak gitu ya kan ini saya eh eh bacain komentari kalian yang ada di dua hari yang lalu hari Selasa sama hari Rebo ya tadi ya kan komentari kayak api-api dulu komentari itu yang pertama suamiku eh masa ya kan Alhamdulillah enak banget ya kan untung rek terus aku bikin status di Facebook kayak gitu kalau suamiku mau masuk aja leren bengok-bengok gimana dengan suami anda gitu ya kan banyak yang komentar ya Allah lucu nih suamiku biasa-biasa aja mbak nggak bakalan bengok-bengok cuma ya itu gagal produk tapi bisa dimakan Alhamdulillah ada lelaki yang gimana ya kalau kita para wanita ya lihat eh jodoh kita itu adalah lelaki yang mau masuk ke dapur itu itu plus banget ya ada plusnya ya bukan plus tok itu plus banget ya kayak itu jaga-jaga misalnya kalau kita dalam posisi sakit kayak gitu kan ya eh suami kita bisa bantu meskipun nggak keseluruhan kayak gitu loh tapi kan Alhamdulillah ada yang bantu kayak gitu kan ya kora-kora ya dadem bengok kayak gitu ya cuci-cuci kadang-kadang ya kan tapi kalau posisi kita kita kan eh wanita ya termasuk strong ya meskipun kadang-kadang kepala pusing dadem bengok itu masih tetap mengerjain rumah agar terlihat bersih rapi dan indah dipandang mata ya sih tetap masak lodul ya kan soalnya nggak ada yang namanya libur para emak-emak meskipun kalian para emak-emak itu kerja neng pasar pun ya pulang-pulang ya sih tetap masak enak uang lanang kan biasanya habis kerja di pasar kayak gitu misalnya jualan pulang ya sudah ngopi dadem bengok dadem reot kayak gitu kalau perempuan itu mesti pulang pun ya sih umba-umbahi sih kora-kora sih nyapu ngepele aduh emak berantakan kayak omak kandang sapi kayak gitu ya kan kalau nggak dibersihin kayak gitu oke terus ya sih laran masak kayak gitu kalau Alhamdulillah suamiku kan mungkin karena belum punya baby ya jadikan kalau aku lagi malas masak ya beli kayak gitu ya tapi kalau udah ada anak yolek satu yolek sepuluh Astagfirullah ya kalau banyak kan ya nggak mungkin kita beli terus ya kan makasih mbak suamimu kok lucu Alhamdulillah rezekiku dulu memang saya suka tipe orang-orang yang ada kalanya diajak serius ada kalanya ya kita harus bercanda benora jeblok putek teh kayak gitu ya kan dan juga banyak para viewer yang bilang ah suruh itu Mas Aris bikin akun sendiri kayak gitu ya kan ngapun ten Mas Aris itu sibuk kadang-kadang aja aku masih minta bantuan dia untuk ngediting punya aku kayak gitu loh kan pada YouTube ku kayak gitu kan jadi aku suruh Mas gimana kalau sama juga masuk di dunia per YouTube-an aja suamiku nggak mau enggak enggak wis kayak gitu udah cukup kamu aja ngelusir aku katanya kayak gitu ya kan yes kalau memang iya doakan saja kayak gitu doakan saja Insyaallah kan kalau kira-kira konten opo kalau aku sih sukanya suamiku kontennya yoh eh street food kayak gitu kan utawa eh mumpung kita di Bali di wisata kayak gitu kan eh mana tempat-tempat yang bagus indah atau murah kayak gitu ya kan budgetnya berapa anak kan pengennya aku kayak gitu atau review ya siapa tahu di endorse sama hotel-hotel kayak gitu kan di hotel-hotel murah kayak gitu di area Bali kayak gitu kan tapi suamiku nggak mau ya ya weh sembuh terserah terus ada lagi ngomong no masalah kompor dulu saya itu beneran aku ini pilih ngara nih setiap omongan kalian itu ya taruh aku terus datang pasar kayak gitu ya mau beli LPG mbak beli LPG di murah itu 20 isi ulang itu Rp20.000 atau Rp25.000 eh mas mbak isinya murah belinya yang mahal kita harus beli itunya apa itu tabungnya itu tabungnya itu 170 loh Rp170.000 buat tabungnya saya sini terus kemudian tambahan lagi regulatornya Selangit Tok itu Rp60.000 operatornya Rp30.000 Rp90.000 itu total berapa Rp170.000 tambah Rp90.000 ya ya kan terus kemudian aku kompor weh sekitar kompor kompor itu sekitar Rp299.000 itu yang biasa yang satu tungku Tok misalnya ada yang lebih murah mohon komen-komen di bawah ya terus kemudian beli wajan kak iya saya takutnya saya beli macam-macam kayak gitu saya pas satu pulang piyik bingung saya kan nggak nggak selamanya di Bali kayak gitu kalau misalnya ya siapa tahu le anjing nih rezekinya di sini suksesnya di sini ya aku akan seterusnya bakalan tinggal di sini tapi kalau kalau memang apa itu aku kan Insya Allah ini namanya rencana rek rencana saja ya Tuhan yang mengundaki kayak gitu kalau bisa sih aku lahirannya itu di Sidoarjo tapi kalau memang kalau nggak bisa ya saya suruh Tungguna ke sini gitu aja kayak gitu soalnya kemarin aku telpon Tungguna itu mesennya bolak-balik bolak-balik pokoknya aja sampai kamu anu apa itu eh lahirin lahiran diranto kayak gitu takut sih sebenarnya takut ada apa-apa kayak gitu nggak usah takut anakmu ini sudah dewasa bukan dewasa lagi sudah sudah tua dulu eh sudah tuir ya namanya orang tua ya kita Yes Manu toa itu lebih api kayak gitu kan terus kemudian masalah seperti itu kan aku juga harus memikirkan tuh jadinya kita rundingan sama suamiku katanya suamiku ya udah beli aja kayak gitu sih kalau memang kenyataannya subscriber eh nyuruh aku aku kayak gitu ya kamu posih cuma ya itu tadi aku nunggu kajian saja kayak gitu ya kan nunggu kajian jadinya apa enggak ada duit ada like celengan itu mesti ada nih perkara ini kan nggak kita nggak boleh terus atas kemauan kita hari ini terus kita harus brokoti celengan kan kan disini udah harus berapa bulan jadi itu kayak duit damang-damang bosan jawa nih ya kan jadi kita harus punya uang spare untuk siapa tahu tiba-tiba membutuhkan kayak gitu kan kita nggak boleh terus sak dek-sak nyet kayak gitu ya harus ya harus ya nunggu kajian kalau memang mencukupi kita akan beli kalau nggak sementara ini kan kita harus bener-bener apa nabung kayak gitu loh ya wis begitulah intinya tapi enaknya gimana menurut kalian aku sih oke oke aja kayak gitu cuman ya wis ya doakan saja nunggu kajian memang lebih enak eh goreng pakai wajan besar terus tabung gasnya kayak gitu cuman aku pas waktu pulang ya opo ngobo nih kayak gitu ya nanti malah sia-sia buang disini atau eh nggak kepake kayak gitu kan kasihan juga kayak gitu kalau misalnya ada yang pakai enggak masalah cuman ya itu tadi daripada tadi daripada buang-buang setengah juta lebih wong apa jenis yang woknya itu wajannya itu paling murah disini tuh 70 ribu insyaallah atau empat ada yang yang flannel itu 49 ribu ada ada disini cuman ya itu lagi balik lagi eh mikir-mikir dulu ya kayak gitu soalnya kita kan cuma berdua dulu ya kan masak banyak-banyak itu takutnya nggak habis kita kan lagian nggak punya kulkas kayak gitu loh jadi iya wis biayu lah ngarani beli kulkas kecil-kecilan lah iyo sembarang-sembarang tuh gue duitnya sopong kayak gitu kan ya karena kita hidup dirantau kita harus bener-bener ehm super hati-hati ya super super hati-hati kayak gitu ya kan kecuali kalau kita itu eh koyok hidup disini bakalan berapa tahun kayak gitu kan kalau saya kan sementara karena kan bisnisnya suamiku juga sementara sih kalau memang hasil-hasilnya eh memuaskan kayak gitu namanya bisnis kan coba-coba tuh nggak langsung langsung aku nikah sama suamiku suamiku sukses itu bukan loh suamiku bukan orang sama-sama aku ya bukan orang yang piye jadi kita itu masih merintis juga kan ya untung-untungan loh suamiku maksudnya gak melok uang kayak gitu ya salhamdulillah bisnis cilik-cilian kayak gitu ya salhamdulillah kayak gitu ya kan namanya orang seumuran kita itu bisnis itu masih coba-coba tuh di umuran 30 up kayak gitu belum sampai 40 biasanya itu masih dalam masa pencarian tuh pencarian eh rezeki atau eh lah pencarian rezeki itu mesti masih pencarian bisnis yang bisa dipakai seumur hidup kayak gitu loh nanti takutnya kalau bisnisnya cuma sakmini-sakmini dong eh takutnya nanti kurang buat anak eh kayak gitu kita kan mikirnya itu bukan kita sendiri anakku jangan sampai pokoknya intinya kita itu hidup disini sama suamiku itu juga jangan sampai hidup ya anakku seperti aku dulu kayak gitu loh seperti kita dulu kayak gitu urip kececeran bisa sama orang tua mu gara-gara orang tua ngerantau cari duit begitu pun saya saya ngerantau cari duit harus bisa sama orang tua dulu waktu kecil juga harus ngamen kayak gitu itu itu mungkin bagi kalian itu suatu hal yang biasa ya kan tapi bagi saya itu suatu ketraumaan kayak gitu loh jadi makanya kenapa saya itu nikah di usia tua bukan di usia muda karena banyak sekali pikiran-pikiran yang pilih ngarannya nanti kalau aku belum sukses anakku kayak gimana kayak gimana memang banyak orang yang menyarankan berarti kamu nggak nggak percaya sama yang kuasa kayak gitu loh loh kalau percaya sama yang kuasa secara spiritual jangan jalan salah kaprah semua 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 orang tuh pasti percaya sama Tuhan kayak gitu eh tapi ada juga yang nggak cuman kebanyakan ya kan ya itu tadi kita percaya sama Tuhan pun kita harus usaha kayak gitu loh ya kan usaha usaha gak mau paham bilang dulu wes kalau udah jodoh gue bakalan ketemu kapan aja aku bukannya nggak mau mencari tapi untuk saat ini mau fokus ke sesuatu sesuatu sengkirannya aku harus biaya harus mencapainya terlebih dahulu ya Alhamdulillah nggak sesukses kalian nggak sesukses siapapun setidaknya esok ngangkat titik gitu ya kan nah itu tujuanku cuma satu impianku belum tercapai rek nggak mulu-mulu aku cuma pengen kebaikullah sama emakku itu aja sama bapak sama keluarga ku cuma ya udah akan namanya impian nggak harus sekarang terpenuhi sepengerti ya kan di umur-umur eh petang-petang bulu ya di umur-umur apa ya namanya impian ya apa rek yang rumah saja wujudku gak tak Rekan nggak apa sayang nanti nanti aja kiput gitu saja ano kalau hari kemis itu ya season baca-baca komentar berkah bahagia orangtua Mbak Joy Dapat jodoh yang baik dan sayang Semoga berkah amin Semoga mbak jodoh dan jodoh bayi selalu sehat Ingat rutin kontrol Oh ngomong satu kali lagi ya Ngomong masalah USG ya Eh USG Kemarin kan aku mau kesini USG dulu tuh Gak penasaran tentang gender sih Cuma aku happy aja Kayak gitu ya kan Disini aku mau USG kok mahal banget Bagi kalian semoga komentar Harga yang paling murah Segini-gini Piron ini sekitar 4D Sekitar 1 juta sama dokternya Sama vitaminnya Kalau di tempat kalian berapa Semoga komentar Jangan lupa like subscribe Semoga kalian semua sehat selalu lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nunggu gajian lagi mas USG 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 Usbi Usg Granat Jangan lupa like 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 Terima kasih.